Ayo sempap lah, sempap lah Benar gak? Ini saya kasih nasihat sama empat Gak apa-apa kan dikasih Hati saja disini, ini jadi pusatnya Jadi nanti diumumkan Pusat pelatihan Tarija Ipongan disini Buka sangannya, bikin penamparannya Minimal, minimal latihannya Sabtu minggu, minimal Dan harus ada ikoniknya dulu Empat gondok Daripada kamu bawa calon istri terus Ayah Ya cepet kawan Benar-benar jadi kamu belum kawin Kan saya sudah janji Saya tidak akan menikah sebelum jadi gubernur Betul tidak Pak? Karena Presiden sudah Duda Pak Tidak mur yang Duda lagi Dan ini sempiri-miri dimana-mana Saya kemarin pergi ke Ini boleh kepada desa datang-desa datang Ke Garut Namanya Kampung Ciburial Saya cemburu di enggak? Temannya memang aoipurnya Minimal dan dia menjadikan saya inskirasi bagi Wombongan kesONEY Ya minimal modern kayak itu Jadi gondes new itu sudah bisa bikin tempat kayak gini Punya penginapan-penginapan Dan pendapatan atas di desainnya sudah $1 miliaran dan kalau ingin membangun ekonomi masa depan seperti ini, ekonomi masa depan adalah ekonomi yang berbasis di bumi Anda tahu negara yang paling bahagia di dunia namanya hutan negara hutan, tidak ada penambangan dulu sejak zaman era kerajaan juga hutan-hutan bertapa Anda tahu secara ekonomi dan dibiruki kenapa hutan bertapa kan hutan hutan-hutan murni, udaranya murni airnya murni karena udaranya murni, airnya murni dia belum tercemar, maka disitu hawa murnilah yang akan melahirkan pikiran murni, yang akan melahirkan tindakan murni, itu penting bagi saya pohon lebih berharga dari apa? pohon makanya saya selalu kalau saya bangun sesuatu saya nanam pohon murni, baru saya bangun dan ini orang merahkan tak belum sadar belum sadar aja jadi anak pohon nggak penting pohon nggak penting, pohon nggak penting pohon nggak penting Arab itu harga pohon mana? di Arab itu di anak orang kaya orang kaya di Arab itu adalah orang yang di depan rumahnya ada pohonnya itulah orang kaya di Arab orang kaya itu adalah orang yang rumahnya saya tuh nggak tertarik sama rumah itu rumah itu akan membuat anda berat karena pak, kamu semua kita bikin rumah bukan nyaman buat kita bukan hayan di uji oh imanah pacangat kita mau tinggang kami di ukuran kayak apa kita kamarnya eh cicik di warna yang satu rumah sama asa kalau daerah panas ya kan sejenela rumah itu kan membuat anda nyaman membuat anda kenal ciri rumah indah itu yang apa? yang penghuni rumahnya nggak mau pergi pengen tinggal di rumah terus itulah rumah yang indah tapi kalau di imanah yang man itu rumah tidak indah makanya saya mengatakan orang-orang kaya di Jakarta dimanapun itu kaya rumahnya bagus tapi nggak pernah di rumah hayan malam rumah cakup bingung hmm sepatutnya nanya panggil anda tahu kalau saya pakai motor? saya pakai motor tidak pernah nambah jalan besar saya nggak suka saya pakai motor pasti ngambil nelingkat jalan ke kamu kenapa? saya ingin menikmati motor itu menikmati alin menikmati suara dan pelan pakenya di iman hari dalam gedung emang 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 sadaran 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 ini penting jadi mudah-mudahan nanti itu harus tercipta begini orang itu kalau masuk ke murukah muripan itu pulangnya itu sekat jadi yang ketagihan ingin ke sini lagi ingin ke sini lagi kenapa? membuat nyaman membuat tenang dan yang membuat nyaman dan tenang itu suara jadi kata orang Sunda ada tiga yang mengori manusia naun lukadere naun lukadere naun lukadere naun lukarase apa itu? apa yang terlihat makanya bangunan di Bali itu semuanya terdesain arsitektal terbranding terlihat jadi ketika dilihat memang nyaman Bali nah kemudian lukadere apa namanya yang terdengar apa yang terdengar begitu masuk bandara setelah itu akhirnya luka anser bufak itu pelet serius karena pelet itu itu selalu minyak wangi karena dia masuk ke alam kesadaran dawah sadar manusia otak kiri, otak kanan itu minyak wangi minyak wangi itu akan membuat anda terkenan ibu sama suami boleh pergi suami ibu tapi minyak wangi yang dipakai suami ibu kalau ibu sehari ini bisa menciumnya ibu akan tinggal bahwa manusia itu membuat karakter nah urangus apa? dosing pap nah karena baru yang terasa makanya brandnya nah ini saya ngomong brand kenapa orang ingin balik ke Bali? karena satu bangunannya membuat terkenang dua musiknya membuat terkenang dan kemudian hawa rakusnya membuat orang terkenang dia pengen balik kenapa orang pengen balik umur? kenapa? satu yang dilihatnya hamparannya membuat terkenang warnanya ditambuni yang didengarnya itu membuat berkesan imam majilah haram yang membuat berkesan apa? harga song systemnya di atas satu triliun yang membuat berkesan apa? imamnya tidak mikir apapun di cuara dia hanya membaca ayat suci al-Quran ya enak terus apa lagi? anda tahu gak? yang diharam-haram minta kita dibakar di sana bukur dan bukur yang di sana itu adalah kayu cenggara terbaik dari Indonesia sehingga bawahnya itu bersenang makanya pengen balik terus pengen balik terus kenapa? karena sudah ada ada yang dihisap itu sudah masuk ke kori-kori dan membuat menagih kita makan di tempat yang sama kayak saya misalnya makan enak itu kalau di sudut rumah saya di meja itu dan saya tidak boleh geser disitu makan enak dan itu menagih itu menagih jadi alam bahwa sadar saya selalu mengatakan pulang makan alam bahwa sadar saya selalu mengatakan pulang tidur di situ tidur di situ padahal tidurnya tidak ada yang menemani tapi bahagia dibanding sih itu ada yang menemani pasti maka ini dan ingat orang yang seperti ini nanti ada trauma trauma apa? matanya itu trauma trauma kalau lihat bisa merawutan dia tidak bisa telinganya itu dengar suara yang terlalu tinggi dia terlalu buka puluhnya hidungnya dengar bau yang tidak akan luar dia terlalu buka habis itu dia tidak mau lagi saya baru ngerti sekarang oh pantesan orang-orang yang ini plus tertentu itu harus begini pantesan kalau para raja itu selalu ada wangi-wangian padahal kalau para raja itu selalu harus melihat yang ini kenapa? karena dia akan melahirkan banyak inspirasi bagi kepentingan rakyat nah ini ini penting ini penting dan pohonnya terus bertambah nanti musim hujan nanti tanam yang banyak lagi pohon-pohon karena pohon itu ada dua pohon yang menghasilkan buah itu tidak bisa menyimpan air pohon yang tidak ada buahnya bisa menyimpan air bisa untuk tempat berkumpulnya burung dan bisa melahirkan oksigen yang banyak itu awam begitu makanya makanya pohonnya yang yang tidak berbuah ya piara, carimin, tanjung itu nanti jam muncul makanya tidak ada orang bertapa di bawah pohon rambutan tidak ada wah, ini juta apa, ini dimana anakku tangkal buah itu tidak bisa sudah ada bagian jadi dada-dada itu tidak pernah ada di atas pohon manis dada-dada 5.000 kurang-kurang itu saja aku tunuh saya denang semoga Bapak Marbu bahagia di alam kealaman kemudian ibu terus memberikan kebaikan di alam semesta dan semua manusia yang ada di sini memberikan kebaikan dan semoga yang kita ada di sini bisa menjaga dan merawat alam ini dengan baik karena ini adalah tempat kita dan anehnya ini sudah tahu alam ini memberikan banyak kebaikan bagi kita tapi kita terus melakukan perusahaan kita itu memberi terima kasih jadi manusia yang terima kasih adalah manusia yang merawat alam karena dia ada di situ dan mengucap terima kasih terakhir boleh saya katakan apa buktinya manusia yang merawat alam tidak kurang miskin itu sungguh bagi orang bagi itu tidak kekurangan pagi sampai sekarang padahal anak-anak padinya cuma setahun sekali padahal padinya tidak dijual tapi tidak miskin kan luar biasa jadi saya ucapkan terima kasih bahagia semuanya semoga menggurkahulipan terus menampakkan diri memperkokok pohon memperbanyak ranting menebar butahan daun memekarkan bunga dan melahirkan kebaikan bagi manusia yang ada di sini terima kasih maaf-maaf terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih